Meskipun belum ditetapkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, tetapi jumlah lembaga survei maupun hitung cepat KPU, calon Gubernur Jawa Tengah inkuben Genjar Pranowo dan berpasangan dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tad Yassin. Bupati-bupati harian mengucapkan selamat dan pihaknya berharap di lima tahun kepemimpinannya ke depan dapat terrealisasi pemerataan pembangunan terutama di wilayah Pantura. Jika dalam kepemimpinan di periode pertama, Genjar Pranowo-Hiru Sujat Moko lebih memprioritaskan di wilayah Pantura Selatan. Diharapkan di periode kedua ini, wilayah Pantura juga menjadi perhatiannya. Harapan tersebut disampaikan oleh orang nomor satu di Pemkapati seusai melepas kontingen jam 4 SDMI di ruang penjawis sedas tempat kamis pagi. Di Kabupaten Pati tidak diwarnai apapun, dikombosi, aman, tidak seperti ada pilkada atau pilkub. Dan pilihan yang dipilih itulah sudah kehendaknya. Jadi kalau misalnya yang diberi amanah, diberi kepercayaan, khususnya ini pada inkaben, juga bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, tidak beda-bedakan, baik itu yang dukung maupun yang tidak dukung. Kepada kedua pendukung, Bupati Haryanto meminta untuk kembali fokus dengan tugasnya masing-masing. Pelaksanaan pilkub tahun 2018 kali ini dinilai secara umum cukup kondusif di wilayah Kabupaten Pati.